Rumah harta karun ada dalam diri kita, kekayaan tak terbatas ada di sekeliling kita. Jika kita mau membuka mata hati kita dan melihat rumah harta karun yang tak terbatas dalam diri kita, ada tambang emas dalam diri kita, dari tempat itu kita dapat ambil apa saja yang kita butuhkan supaya dapat hidup mewah dan serba berkecukupan. Banyak orang yang tertidur nyenyak karena tidak tahu akan tambang emas. Sebetulnya ada peluang tak terbatas dalam diri kita. Apa saja yang kita inginkan bisa kita ambil, bisa kita peroleh. Kita bayangkan sepotong baja yang kita beri magnet akan mampu mengangkat 12 kali dari barat magnet itu sendiri. Tetapi sebaliknya, apabila sepotong besi tidak kita beri magnet, bahkan bulu ayam pun tidak akan mampu diangkat. Orang yang mempunyai daya magnet yang besar, yang penuh kepercayaan diri. Ia tahu, ia yakin bahwa ia dilahirkan untuk menang dan berhasil. Lalu, ada jenis orang yang tidak bermagnet. Ia penuh dengan ketakutan. Penuh dengan keraguan-keraguan. Ketika kesempatan datang, yang ada dalam pikirannya adalah bahwa saya mungkin akan gagal. Saya tidak mampu melakukan itu. Itulah yang selalu terbersih di dalam pikirannya. Ketakutan akan kegagalan-kegagalan tersebut. Ketakutan akan ditetawakan oleh orang lain. Membuat orang tersebut tidak maju dan selalu berada di tempatnya. Tidak pernah melangkah maju. Jadi, supaya kita mempunyai kesuksesan, kemajuan. Maka, kita harus mempunyai daya magnet dalam diri kita. Sehingga kita mampu mengangkat beban-beban 12 kali daripada daya kita sendiri. Itulah filosofi pada hari ini. Jadilah magnet menarik segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Terima kasih.